Mau puluh-puluh bangunan liar atau bangli di Sapanjang Jalan Rancabali, Kota Cimahi, diruag paksa ke petugas jasa Margato Purbalenyi. Eta prak-perakan ngarwa ganukungsi di protes ku warga T, dilakonan petugas lantaran bangli gesengadeg dinalahan negara jeromang puluh-puluh tahun. Warga utamana anubaroga bangunan liar atau bangli di lelawak ranca Bali, Kota Cimahi, protes ke sejumlahing petugas jasa Margato. Warga protes ke petugas lantaran bugarongan petugas pilih-pilih nalika ngaruag bang puluh-puluh bangli anungadeg dina etalahan negara milik operator Jalan Rancabali, Kota Cimahi. Nalika protes lumangsung petugas sejian ngaruag bang lienuliana disaksian ku nunyicingan anubes matuh di etat tempat jerosa puluh tahun. Eta wangunan anukarere anana tinakai turtasuhunanana asbesteh diruag ku petugas keamanan jasa Margato, sedangkan nubogana ukur bisa nyeraksian. Di tempat sejian warga nunyicingan bang lihideng ngaruag sorangan, ayah sayutiknya 35 bang li anungadeg dina lahan negara saprak tahun 1880 anu pamustungan anna diruag ku petugas. Sana jan kitu tudingan warga patalikana ngawilah-wilah nasa estu nakatenjo lantaran ayah sawatera wangunan permanen anu tingkat masih ngadeg dina lahan negara turtidiruag. Warga protes karena prak-perakan ngaruag anu kawas dipaksakan lantaran surat pemberitahuan eksekusi bangunan bakal dilakonan jero dua minggu kare. Sedangkan pihak jasa marga boga angkehan etat kegiatan temang rupa sosialisasi, kukituna tengah upgen aparat tapi warga gesharidang ngaruag etawangunan. Tidak dibongkar aja harusnya mah, tapi tidak dibongkar sekarang. Maka tidak punya usaha lagi nenek-nenek kakek-kakek itu. Tidak ada usaha lain lagi mak? Tidak ada. Kalau sampai hari yang tidak ditentukan juga tidak dilakukan pembongkaran, sudah disampaikan juga di rapat musbika kepada warga juga, kita akan melakukan pembongkaran dengan alat berat kemungkinan. Tapi saya coba minimalisir, jangan sampai aset mereka juga rusak kalau pakai alat berat. PT. Jasa Marga Purbalenyi nyindekin lahanan dijadikan bangli keluarga bakal jadi ruang terbuka hijau atau RTH. Lian tikitu prak-perakan ngaruagite dumasarkana pemer di pemerintah kota Cimahi, ngaliwatan wali kota Ajai M Priyatna, lantaran di Tapalwates Jalan Jeng, kota Bandung, Etateh, bakal diwangun gerbang atau agapura. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV